Intro Berjumpa lagi bersama saya Nurjana Jabar pada edisi Selasa 7 Januari 2020 dalam berita viral top 55 Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi Di antaranya Sebuah video berdurasi singkat yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran melakukan proses penyelamatan viral di media sosial Video damkar tersebut viral di media sosial lantaran mereka kena prank dari dua orang bocah Dua bocah tersebut sebelumnya meminta kepada petugas damkar untuk menyelamatkan kucing mereka yang berada di daun jendela lantai tiga rumahnya yang tengah kosong Dan saat damkar hendak menyelamatkan si kucing bocah tersebut langsung memasukkan kucing itu ke dalam rumahnya Melangkah ke informasi selanjutnya Kasus keterasan terhadap seorang anak perempuan yang terjadi di SD Sipala Makassar akhir tahun 2019 yang kemudian viral di berbagai grup media sosial berakhir damai Kapolsek Biringkanaya, Kompol Wayan Wairacana Aryawan menerahkan bahwa adanya perdamaian ini adalah keinginan kedua belah pihak oleh karena keluarga korban dan tersangka masih ada hubungan keluarga selain itu juga karena pertimbangan kemanusiaan pelaku Deng Manting mengaku salah dan kilaf atas perbuatannya ia berjanji tak akan memulangi hal tersebut Beralih ke berita selanjutnya Aliansi Nelayan Indonesia siap mengirimkan ratusan kapal nelayan berukuran besar ke Natuna untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI Hampir 500 kapal nelayan berukuran besar di atas 100 croston yang siap masuk ke Natuna melakukan penangkapan ikan sekaligus menjadi mata-mata negara dalam rangka mengamankan batas wilayah NKRI Protes pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri kepada Beijing sampai saat ini belum mampu menghentikan aktivitas kapal China di Natuna Pemerintah China masih membiarkan kapal-kapal pencari ikan beserta kapal pengawasnya berada di kawasan itu Melangkah ke berita selanjutnya Sebuah ruko empat lantai di kota Bambu, Keselatan, Kecamatan Palmerah, Lipi, Jakarta Barat Amruk pada Senin pagi Ruko empat lantai yang amruk diduga akibat terjadinya pergeseran tanah di area tersebut Insiden ini terjadi sekitar pukul 9 lewat 20 menit waktu setempat Dilaporkan tiga orang terluka karena kejadian tersebut akibat tertimpa material bangunan Kepolisian yang langsung terjun menangani situasi mengingatkan para perantau di kawasan itu tetap waspada Beralih ke penghujung berita Sejumlah supporter Malmo dilaporkan melakukan aksi pengerusakan terhadap patung Selatan Ibrahimovic yang berada di depan Stadion Vietbank Markas Malmo pada Senin dini hari Kaki dari patung tersebut dipotong kemudian dirobohkan Selain itu, para pelaku pengerusakan juga menuliskan kata pergi dalam bahasa Sweden Patung tersebut dirusak supporter Malmo karena keputusan pemain A9 itu untuk melakukan investasi kepada klub rival Hamarbi Selatan Ibrahimovic saat itu memiliki 50% saham dari Hamarbi dan menjadikannya salah satu pemilik klub yang memiliki riwayat permusuhan dengan Malmo Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore Nonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di pollingberital55.com Semoga kesearan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktifitas Saya Nurjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih Terima kasih